Intro Nah, jadi dalam rangka pasar seni ini, kami membuat sebuah dome Sebuah media yang belum pernah kita jabanin, belum pernah kita garap Dan media ini sendiri buat di Indonesia itu sangat-sangat jarang Ya, jadi konsep utama dari Wahna Semasterium ini, I will let tercetuskan dari konsep utama dari pasar seni ITB itu sendiri Wahna dome ini, view-nya itu 360 derajat Dan environment di animasi ini-nya ini perlu dibuat lebih menarik Salah satu caranya adalah dengan menginerahkan diagram-nya tersebut Nini Ante itu awalnya merupakan cerita rakyat dari Jawa Barat Di sini kita mencoba mengangkat cerita rakyat, namun dikemas dengan gaya visual yang modern Untuk karakter di Nini Ante versi kita sendiri, sebenarnya tidak terlalu jauh dari cerita Nini Ante yang sebenarnya Ada Anta Kusuma, ada Nini Ante, dan Chandra Mawa Nini Ante ini, karakter utamanya, dia terlibat dalam sebuah peperangan Jadi bumi dengan bulan berperang Nini Ante ini yang berasal dari kerajaan bulan, menjadi seorang putri yang tersisa dari peperangan tersebut Lalu dia kabur ke bumi Nini Ante sendiri memiliki karakter yang tough dan berani Desain karakter dari Nini Ante itu sendiri digambarkan tetap menggunakan kain-kain yang panjang Itu sebagai identitasnya sebagai wanita Dan rambutnya yang diikat ke atas menandakan bahwa dia memiliki sifat keperajuritan dan sangat berani Tokoh selanjutnya adalah Anta Kusuma Anta Kusuma ini adalah Raja Bumi Dia juga tampan seperti si Ante cantik Dia juga terlihat gagah Lalu ada Chandra Mawat Chandra Mawat sendiri didesain memiliki warna bulu yang putih untuk menandakan bahwa dia berasal dari bulan Jadi karakter manusia bulan di sini bakalan memakai sebuah topeng Topeng ini memiliki motif-motif yang dari bulan seperti bentuk-bentuk bintang dan kemudian garis-garis yang tajel seperti itu Dalam topeng ini nanti dia bakalan menyala tertengah di bagian mata Dalam kegiatan Nini Ante ini kita kebagi menjadi tiga tim Tim satu, zona satu, zona dua, zona tiga Jadi untuk di zona satu ini kita menggunakan motion graphic yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam tiga screen langsung Dan untuk kontennya itu dalam zona satu ini kontennya adalah prolog dari cerita Nini Ante Ceritain tentang bagaimana kerajaan bulan dan kerajaan bumi itu saling menjarah Mereka memperbuatkan sebuah sumber daya alam yang sangat berharga namanya debu setan Dan saat perang ini dimenangkan oleh kerajaan bumi namun saat kerajaan bulan hancur Dan di sini kami memakai pendekatannya siluet Di situ saya ngambilnya siluet jadi bentuk detailnya tidak dilihatkan Karena biar lebih terfokus ke karakter di depannya Jadi zona dua ini merupakan zona transisi dari zona satu ke zona tiga Zona dua ini mempersiapkan emosi penonton agar yang masuk ke emosi yang ada di zona tiga ini Dan kami akan mengambil teknik mapping Dimana dari teknik mapping itu berasal dari elemen-elemen abstrak Namun dari elemen-elemen abstrak itu akan dikomposisikan kembali menjadi suatu pensuasanaan Zona tiga itu dimana kita bikin komposisi, aset, gerakin ring-ring juga Dan hasilnya bakal jadi sebuah animasi di dome gitu Di dalam dome, tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana membuat karakter itu berlaku seperti wayang Namun tidak kehilangan sisi animasinya Maka dari itu kami melakukan pendekatan dengan rigging, rigging dua dimensi Dan beberapa visual efek untuk membuatnya terlihat lebih Nah untuk asetnya sendiri, warna dari kerajaan bumi dan warna kerajaan bulan cukup kontras Dimana kerajaan bumi didominasi warna-warna hangat seperti warna merah, coklat, tanah, hingga warna-warna keemasan Kerajaan bulan didominasi warna-warna dingin seperti biru, silver, hingga platinum Teknik pengwarnaan yang diaplikasikan ke zona tiga yaitu teknik painting Painting sendiri cukup jarang diterapkan untuk media-media seperti animasi dan sebagainya Karena painting sendiri adalah teknik yang cukup murum Dan tiap orang memiliki teknik perwarnaan yang berbeda-beda Kena gaya gambar dan teknik gambar yang berbeda-beda dibutuhkanlah orang yang harus meretouch semuanya Agar semua warna-warna dan gambar-gambar yang ada menjadi harmonis dan stasi Jadi dalam proyek Nini Ante ini kita membagi musik juga ke dalam tiga zona Dan di masing-masing zona juga akan dibagi lagi sesuai dengan scene-scene yang ada di dalam zona-zona tersebut Agar dapat mendukung nuansa yang ditonjolkan dalam masing-masing scene tersebut Nini Ante ini kan berasal dari Tanah Sundai ceritanya Jadi kami dari di musik-musik tuh maunya tuh lagunya juga nyerempet-nyerempet Sunda gitu Jadi kami mengambil referensi dari satu lagu yang kebetulan dari Sunda juga Dan tidak jauh dari Nini Ante gitu karena dia bercerita tentang Bulan Yaitu Bu Buyi Bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!